Pemirsa tiga jenazah korban kecelakaan truk tangki BBM dan minibus di tol dalam kota Wiyotowiono, Jakarta Timur telah diidentifikasi. Ketiga korban yang merupakan sopir dan kernet truk tangki BBM serta sopir minibus mengalami luka bakar parah. Tim dokter forensik rumah sakit Cipto Mangunkusumo akhirnya mengidentifikasi tiga jenazah korban kecelakaan truk tangki BBM dan minibus setelah lebih dari enam jam. Ketiga korban merupakan Isep Abdurrahman, sopir truk tangki, Ahmad Wahyanto, kernet truk serta pengemudi minibus Peter Christian Jaya. Ketiga korban mengalami luka bakar parah hingga 100 persen. Dari total permukaan tubuh, kemudian yang kedua ini adalah hampir 100 persen. Jadi yang satu 100 persen, yang satu lagi adalah 95 persen dari luas permukaan tubuh. Ketiga jenazah diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan di kampung halaman masing-masing. Kecelakaan truk tangki BBM Pertamina dengan minibus terjadi di tol dalam kota Wiyoto-Wiyono, Jakarta Timur pada minggu dini hari. Truk tangki bermuatan 7.000 liter BBM tengah melaju dari arah Tanjung Priuk menuju Cawang. Diduga mengantuk, truk tangki pun oleng dan menabrak pembatas tol sebelah kiri. Bagian kepala truk tangki terlepas dan jatuh ke arteri di depan gerbang tol Rawamangun. Sementara di belakang truk, sebuah mobil minibus menabrak tangki hingga terbakar. Akibat peristiwa ini, ruas tol dalam kota arah Tanjung Priuk dan sebaliknya sempat ditutup. Petugas sempat kesulitan memadamkan kobaran api karena truk mengangkut penuh BBM. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.